selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati tidak kuat, jadi aku harus berbaring di tempat tidur untuk beberapa hari jadi untuk sementara tenggorokan pun juga masih agak sakit dan juga agak pilek, tapi tidak begitu parah sih, cuma agak mendingan, dan ini Pak Suami lagi meraci obat-obatan aku dan juga obat-obatan buat dia sendiri yang dikonsumsi dia sehari-hari ya dan ini dia lagi nyiapin lah obat aku dan obatnya dia sendiri jadi saya itu kalau tidak disiapin pak su ini tidak tahu mau minum apa cuma kalau suruh ambil vitamin ya aku langsung ambil vitamin gitu cuma obat-obatan yang lain saya tidak tahu dosis-dosisnya ya jadi pak su ini memang agak teliti dan ahli banget untuk segala obat-obatan atau penyakit gitu ya jadi pak su itu kalau ke dokter pun juga kalau dikasih obat dia juga agak diteliti lagi sih obatnya buat apa, kandungannya apa gitu ya, jadi pak su itu tidak sembarangan juga ya minum obat gitu, nah ini obat buat aku dan ini vitamin C nya dan ini juga ada panadol dan ini juga ada zinc dan juga vitamin di 35 ribu dan juga obat ada dua obat buat dengan penyakit yang aku lagi derita saat ini ya bun ya nah ini makannya harus setelah makan ya nah ini buat pak su ini dua dua cenuk obatnya buat dia sendiri ya nah ini aku mau bikin kopi dulu dan juga ini aku kemarin tuh sore nge-rebus ubi nah ini sambil nunggu airnya tuh mendidih aku gak mau buang waktu dan ini aku mau beresin zinc aku ya karena kemarin itu aku habis masak itu pak su yang nyuci karena aku habis masak langsung naik ke atas istirahat lagi dan tidur aku tuh kasihan aja sama pak su kalau aku sakit berapa hari ini dia makannya itu gak gak gimana ya gak aku masakin tuh kasihan jadi makannya dia tuh cuma ngemil aja jadi mau gak mau kemarin aku masakin lah ya kasihan dia jadi ini pak su yang nyuci dan ini paginya aku agak lumayan lah mendingan gitu jadi aku mulai agak bergerak gitu ya badan itu ya mau gak mau aku harus melawan ya pun ya jangan sampai kita tuh kalah sama sakit yang kita derita gitu ya jadi kalau dibawa rebahan terus itu ya malah tambah gimana ya memang sih kita harus istirahat kalau lagi badan sakit cuma kalau istirahat terus itu takutnya keenakan gitu ya jadi aku mau gak mau ya udah agak mendingan ya tak ubah gitu lah bun ya jadi udah lima hari ini tidur melulu bun jadi aku gak petah juga di kasur ya dan ini aku langsung aja merapikan semuanya apa yang ada di dapur karena super berantakan ya bun ya oh ya bunda terima kasih ya bun udah selalu klik video saya dan mohon maaf untuk berapa hari ini saya belum kalau saya belum singgah ke video kalian mohon maaf ya bun ya karena memang saya lagi gak enak badan jadi saya itu berbanyak istirahat saja gak gak fokus di youtube atau nonton youtube atau apa gitu ya tapi fokusnya itu saya tidur istirahat total gitu ya nah ini sambil nunggu lah ya airnya mendidih ini agak lama dan akhirnya kopi aku udah udah aku bikin kopi ya bun ya ya bunda bunda pokoknya saya ucapkan banyak terima kasih buat bunda-bunda semua yang udah selalu support channel saya dan udah selalu like komen dan yang udah selalu share terima kasih pokoknya selalu setia setiap video terbaru saya pokoknya terima kasih banyak semoga kalian semua sehat dan dilimpahkan rezekinya masing-masing ya bun ya dan ini aku udah mau mulai minum kopi dan juga sarapan mohon maaf ya bun kalau suara aku masih agak bindeng sebenarnya saya belum begitu fit sih cuma ya masih tenggorokan masih agak sakit gitu ya nah ini juga ada roti dan ada juga mangga ini punya temen saya ya sekarang dia lagi ke Singapura dan ini juga ada roti ini kayaknya udah agak lama ya jadi udah ada jamurnya gitu ya nanti aku mau buang aja nah hari ini aku sarapan ini aja ya bun ya nah habis sarapan tadi aku pergi ke pasar ya bun ya karena memang sayuran di kulkas aku tuh bener-bener gak ada sayur jadi aku mau gak mau ke pasar ya nah ini aku bongkar-bongkar nah ini tadi aku bawa uang 300 ya dan ini itu memang ini bun ada melon sama buah naga ini tadi dua biji ini itu 100 ribu ya bun ya saya itu sampai shock ya entah kenapa kok mahal banget tapi saya pikir-pikir lagi itu karena watermelon nya itu bukan watermelon biasa bun jadi kayaknya yang mahal punya gitu ya jadi aku tuh sampai nredek gitu ya dengan habis bayar gitu hah aku bilang itu 100 ribu aku yaudahlah karena udah terlanjur masa aku mau cancel ya nah ini aku juga beli minuman herbal ini tadi aku beli di toko obat cina gitu ya ini tuh kayak herbal gitu bun rempah-rempah gitu ini tuh bagus banget buat batuk jadi dulu itu waktu saya batuk atau sakit di waktu masih kerja sama majikan saya orang cina itu selalu dibeliin ini bun jadi ini tuh bagus banget buat batuk jadi aku tadi beli ya dua biji ini tuh manis lah ya gak begitu manis cuma enak sih buat di tenggorokan gitu jadi ini tadi aku beli dua gitu di toko obatnya orang cina gitu di pasar nah aku juga beli kangkung itu tadi aku juga beli brokoli ini ada sawi ada togedele ada bayang ada juga kacang panjang tadi tuh aku ngambil duit ya bun ya tapi aku tuh gak aku cuma ngambil 300 gitu jadi 300 itu aku beliin ini beliin itu gitu ya jadi aku gak mau nyampur aduk di dompet gitu ya jadi aku mau tahu habisnya itu aku berapa gitu ya jadi bener exactly 300 itu tadi sisa 2000 buat parkir gitu pas 200 eh pas 300 ribu ya terus tadi petrolnya juga 200 ribu jadi ini tadi aku ke pasar sama bensin itu 500 ribu ya bun ya sama sayurannya ini dan hari ini aku fokus cuma beli sayur sama buah aja aku gak beli ayam ataupun ikan karena aku ayam dan ikan kemarin aku suruh temen aku waktu ke pasar nitip gitu ya dan ini aku juga beli capek beli beli tomat beli pokoknya keperluan lah ya mam ya memang keperluan yang aku butuhkan di rumah nah ini juga ada cabai keriting juga ada tahu juga ada tadi aku beli tahu ya pokoknya buat stok aja ya mam ya kalau aku mau aku masak gak mau ya sudah gitu aja ya mam pokoknya di kulkas ada sayuran gitu nah ini dia mam belanjaan aku tadi tadi aku juga beli telur nah ini dia telurnya dan juga aku beli jajan juga ini pukis sama apa ya namanya ya kue bikang nah aku tuh pengen banget ya namanya bikang itu udah lama banget tak makan bikang nah kue bikang ini tadi 20.000 ya bun semuanya ini tuh enak banget jadi kalau 20.000 isi 5 berarti 5.000 ya bun ya oke berapa itu saya matematika on ya bun ya maaf oke ini dia lah ya bun belanjaan aku 300.000 cuma dapat ini aja tapi yang mahal memang buah-buahan ini tadi buah-buahan ya ini tak ini aja bun belanjaan aku hari ini gak banyak oke bun ini lanjut aja aku tuh dari kemarin bener-bener pengen banget namanya masak sayur asem jawa timur ya ini tuh tadi aku lupa gak beli asem jadi aku kasih tomat aja dan ini cuma ada kacang panjang sama toge deli dan aku nanti mau goreng tempe nah caranya ini tadi irisan bawang putih bawang merah celupin aja eh celupin masukkan ke air yang mendidih dan ini aku masukkan kacang panjang sama toge pokoknya direbus aja sampai empuk ya bun jika ada asam jawa kasih asam ya bun dan ini aku kasih gula putih karena memang tradisinya sayur asam itu dikasih gula putih ya kasih garam secukupnya dan rebus sampai mendidih ya bun dan itu tunggu sebelahnya aku mau goreng tempe saja nah ini aku masukkan tomat dan ini aku sekalian masukkan tinggal tiga iris daripada dibuang dan tunggu sampai mendidih lagi dan biarin aja langsung nanti kalau udah mendidih dimatiin ya bun ini tuh suger banget ya bun apalagi ada sambal tomat tapi aku gak mau makan sambal tomat dulu ya karena tenggorokan aku masih sakit jadi aku mau makan yang seger-seger aja dulu oke bunda jika video aku bermanfaat bantu like komen dan share ya bun terima kasih atas dukungan kalian semoga video aku bermanfaat dan sampai jumpa lagi di video berikutnya dadah bunda